Saudara beberapa waktu lalu pimpinan Pondok Pesantren Alen Zaitun, Panji Gumilang, diketahui menggugat Mahfud MD karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Namun gugatan 5 triliun rupiah yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kini dicabut. Panji Gumilang sekarang malah menggugat Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Soal pencabutan gugatan Panji Gumilang ke Mahfud MD dibenarkan oleh Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Zulkifli Ajo pada Sabtu 22 Juli 2023. Zulkifli menambahkan pihak Panji tidak menyertakan alasan mencabut gugatan yang sudah didaftarkan. Sementara itu kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, membantah pencabutan gugatan terhadap Mahfud MD karena sudah ada respons serius dari Mahfud. Meski sudah dicabut, Zulkifli menjelaskan, Pengadilan akan tetap menggelar sidang pada 31 Juli 2023 mendatang. Sebelumnya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi secara tenang gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang. Mahfud MD mengatakan gugatan tersebut adalah urusan kecil. Mahfud juga mengatakan bagi pemerintah urusan hukum pidana terhadap Panji Gumilang dilakukan berdasarkan dugaan resmi. Ia juga heran mengapa hal tersebut malah dibelokkan ke urusan hukum perdata.